Kaisar Hongxi atau Chu Yotang adalah Kaisar ke-9 dinasti Ming yang memerintah dari tahun 1487 sampai 1505 Masehi. Ia adalah anak dari Kaisar Chenghua dari selirnya yang bermarga Ji. Ia adalah Kaisar masa pertengahan dinasti Ming yang bijaksana dan cinta damai. Berbeda dengan para Kaisar Cina terdahulu yang memiliki banyak selir. Yang luar biasa dari Kaisar Hongxi, dia adalah satu-satunya Kaisar yang hanya memiliki satu orang istri atau permaisuri. Selama masa pemerintahannya, Tiongkok mengalami masa stabil dan mengalami masa kemakmuran. Sehingga era ini disebut abad perak Hongxi. Kaisar Hongxi atau Chu Yotang lahir pada tanggal 30 Juli 1470 Masehi. Dia adalah anak dari Kaisar Chenghua dari selirnya yang bermarga Ji. Hongxi atau Chu Yotang lahir dan dibesarkan di bawah penganiayaan seliruan, yaitu salah satu selir Kaisar Chenghua. Seliruan dan kroni-kroninya memburu putra-putra dari Kaisar Chenghua. Beberapa kali dia lolos dari usaha pembunuhan itu. Chu Yotang dibesarkan secara diam-diam di lingkungan istana oleh neneknya atau ibu Suri. Di bawah perlindungan ibu Suri, seliruan tidak berani bertindak gegabah padanya. Walaupun begitu, niatnya untuk membunuh sang pangeran tidak pernah pupus. Namun sampai kematiannya tahun 1487 Masehi, niat seliruan ini tidak pernah terlaksana. Pada tahun 1475 Masehi, pada saat ia berumur lima tahun, barulah ia berkumpul kembali dengan ayahnya dan dianugerahi gelar putra mahkota. Dia sudah menunjukkan kecemarlangannya sejak kecil dan dididik dengan baik di bawah pengawasan Permai Suri. Dia menguasai ajaran-ajaran konfusius dan hasil pembelajarannya sangat memuaskan. Pada tahun 1487, ayahnya yaitu Kaisar Chenghua mangkat dan Chu Yotang mewarisi tahta ke Kaisaran. Ia menamai rejimnya adalah Hongqi. Begitu menjadi Kaisar, dia tidak membuang-buang waktu segera menyingkirkan kroni-kroni seliruan dari pemerintahan. Sekitar seribu orang termasuk Kasim-Kasim dan kerabat seliruan dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman setimpal. Di saat yang sama, dia juga menunjuk orang-orang jujur seperti Chiu Chun, Xi Jian, Liu Jian, Wang Pu, Su Pu, Li Tong Yang, dan yang lainnya untuk mengisi posisi penting dalam pemerintahannya. Selain itu, dia juga mendorong menteri-menterinya untuk berterus terang mengenai segala permasalahan yang ada. Bahkan kritik-kritik terhadap dirinya pun diterima dengan terbuka. Dengan demikian, pemerintah dinasti Ming lebih transparan dan semakin banyak orang-orang berbakat yang bekerja di pemerintahan. Pernah suatu kali pada awal pemerintahannya, Hongqi berencana membangun sebuah pavilion yang indah di Bukit Wansui sehingga dia bisa menikmati pemandangan dari sana. Seorang sarjana kerajaan bernama Hu Chen mengirim surat keberatan padanya agar mengurungkan niatnya dengan alasan pemborosan. Semua orang khawatir akan nasib Hu Chen akibat kelancangannya. Namun setelah Hongqi membaca surat Hu dan merasa alasan yang dikemukakan oleh Hu masuk akal, dia bukannya menghukum Hu, malah sebaliknya mengangkatnya menjadi seorang pejabat distrik di Yunan. Hongqi pernah terobsesi hal yang berbau tak hayul karena pengaruh seorang kasimnya yang bernama Li Kuang. Setelah Li Kuang meninggal, Kaisar memerintahkan rumah Li di Geledah untuk mencari sebuah buku mistis seperti yang didesas-desuskan. Namun yang ditemukannya adalah setumpuk catatan pembukuan yang berisi hasil korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh Li Kuang. Kejadian ini membuatnya sadar bahwa dia harus menjaga jarak dengan pejabat-pejabat korup dan berhubungan lebih dekat dengan mereka yang jujur. Hongqi melandaskan sistem pemerintahannya berdasarkan ideologi Konfusius yang menginspirasinya menjadi seorang pemimpin yang pekerja keras dan rajin. Dia mengawasi dengan ketat masalah-masalah kenegaraan, menurunkan pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan memperkerjakan orang-orang yang pantas sebagai bawahannya. Dalam masa pemerintahannya, kekuasaan para kasim dibatasi. Hal ini mengakibatkan intrik dalam istana yang sudah menjadi hal biasa semasa rejim-rejimnya sebelumnya berkurang drastis. Rakyat pun hidup damai dan sejahtera. Kaisar Hongqi pantas dibandingkan dengan dua pendahulunya, yaitu Kaisar Hongwu dan Yongle, sebagai salah satu Kaisar Ming yang cemerlang. Tidak seperti para Kaisar pendahulunya yang mempunyai banyak selir dan melahirkan banyak anak. Kaisar Hongqi hanya mempunyai seorang permaisuri seumur hidupnya. Permaisurinya memberikan dua putra baginya, di mana putranya yang satu meninggal ketika masih bayi. Kaisar Hongqi hanya mempunyai satu orang putra yang dinominasikan mewarisi tahtanya, yaitu Chu Huachao yang kelak menjadi Kaisar Chengde. Ketika dia mengalami sakit parah pada tahun 1505 Masehi, ia memanggil menteri-menterinya ke ranjang tempat tidurnya. Kepada mereka, Kaisar mengumumkan bahwa putra mahkota Chu Huachao akan menggantikannya menjadi Kaisar. Dia berpesan untuk terakhir kalinya pada mereka. Pangeran adalah anak yang cerdas, tetapi dia masih terlalu muda dan terlalu banyak bermain. Aku berharap kalian mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga pada saatnya nanti, dia menjadi Kaisar yang baik. Perjanjilah kalian untuk melakukannya, dengan begitu aku dapat mati dengan tenang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.